kita kedatangan lagi TWS murah meriah lagi dari Lenovo Thinkplus iPod LP1 Pro gambar di depannya seperti ini sampingnya spesifikasi tulisan Thinkplus dan spesifikasinya kita dapat apa aja dipaking dengan cukup niat banget disini kertas nggak salah-salah ya lumayan kita dapat manual book si airbunnya dan si hosingnya dan kabel type-c Wow lumayan cukup kece sini warna putih saya akan coba beberapa hari biar lebih detail review-nya guys first impression Wow banget begitu saya buka dan begitu saya unboxing di TWS harga 50ribuan langsung aja ke wheel quality-nya berbahan plastik solid dan kokoh berwarna putih hidup dan ini juga ada warna hitamnya tapi saya beli yang warna putih bagian depannya terdapat tulisan Thinkplus dan lampu light indikator di bagian bawahnya ada port type-c untuk pengecasan di bagian belakangnya tertuliskan spesifikasi kalau dipegang kayak gini teksturnya kaya hosingnya season core r50i daya baterai DC hosing ini sebesar 250 mAh dengan spek pengecasan 5 volt 300 mAh dan lama pengecasan 1,5 jam jadi gunakanlah batok casan yang biasa aja ya jangan pakai yang pas charging untuk indikator baterainya ada DC lampu LED ini akan berkedip hijau cepat saat hosing ini low bed berkedip stabil berwarna hijau saat sedang isi daya dan berwarna hijau standby saat si hosing ini sudah terisi dengan penuh dan silakan cabut casannya lalu akan berwarna putih standby saat si hosing ini mengisi daya si airbudnya dan lampu LED putih ini akan mati jika kedua airbud di dalamnya ini sudah terisi penuh standar kapasitas 200 mAh biasanya bisa bertahan di maksimal 30 jam playtime masuk ke pembahasan si airbudnya mempunyai desain panjang bertangkai dan dual quality yang lumayan cukup bagus dan kokoh guys airbudnya ini udah ada di tanami chip Bluetooth versi terbaru 5.3 dengan jarak konektivitas 10 meter lama pemakaian untuk TWS atau airbudnya ini sekitar 5 jam karena di dalamnya terdapat baterai yang berkapasitas 30 mAh di setiap airbudnya di bagian atas tangkai TWS Lenovo LP One Pro ini mempunyai tab sensor untuk mengontrol fungsi musik dan telepon untuk detail tabnya silakan baca di manual booknya saja guys di bagian bawah tab sensor terdapat LED indikator dan tulisan Lenovo serta lubang mikrofon di setiap airbudnya untuk sampel suara mikrofonnya silakan simak video ini tes 123 ini adalah suara mikrofon dari Lenovo T plus LP 101 Pro tes 123 overall body dari TWS Lenovo ini sangat mantap sekali terlihat sangat elegan apalagi kalau yang pakenya ini ini cewek yang berkulit putih buh ini akan terlihat menawan guys masuk ke sound quality nya TWS ini mempunyai karakter netral cocok buat kalian yang penggemar podcast karena di semua tuningan nada terasa sangat sejajar dan enggak ada yang menonjol sound stagingnya agak menyempit separasi audio terasa tercampur langsung masuk ke plus dan minusnya guys plusnya TWS ini adalah TWS terbaik dengan kualitas bahan yang diberikan di harga Rp50.000an baik dari material si hostingnya ataupun si airbudnya sama-sama berkualitas bagus dan premium desain airbudnya yang ramping dan minimalis nggak terkesan TWS murah saat dipakai TWS murah meraih ini udah minim delay cocok buat kalian yang suka main games untuk sampel latensi atau delay nanti saya akan sematkan di akhir video masuk ke minusnya nih guys overall TWS ini bagus cuman satu minusnya tapi patah kalian tahu headset jadul kaya bawah upper cross atau adpan nah suaranya nyaris seperti itu nggak bisa berekspektasi lebih guys Oke see you next video mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kalian yang mengincar si TWS Lenopo LP1 Pro ini cocok buat kalian yang baru memulai memakai TWS see you next video jangan lupa untuk main like dan subscribe dah